Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, jumpa lagi dengan Sapri Sahabat, kali ini saya mau merawat lagi ya Bonse bambu yang sudah saya tanam 4 bulan yang lalu Ini saya mengadakan perawatan yang kedua sahabat Karena efek hujan sahabat Saya gak bolang Tapi merawat bonsai-bonsai saya Yaitu bonsai bambu hasil bolang sahabat Oke ikutin ya Kelanjutannya tentang perawatan bonsai bambu sahabat Nah bambu yang ini ya sahabat ya Yang mau saya rawat Nah ini sudah gondrong gas Nah itu gondrong sekali Daunya agak besar-besar karena terlalu subur mungkin Nah ini Sahabat, kali ini saya rawat yang bawah dulu ya Nanti setelah bawah selesai Saya akan langsung yang di atas ini Saya pruning mungkin saya kurangin Ini guys Kita bersihkan rumput-rumput ini ya Daripada nutrisinya diserap oleh rumput ini Mendingan tak cabut aja ya sahabat ya Nah ini yang sudah panjang Ini ada semanggi Nah ini rumput-rumput ini kita harus buang guys Nah rumput-rumput yang tidak kita pakai Kita buangin ya Nanti kita ganti rumput yang seperti ini Karena ini kurang tanahnya sahabat Ini kelihatan Apa akar yang tumbuh ini Kita tutup pakai tanah dulu ya Ini pakai tanah Pembakaran sampah sahabat Sangat syukur ini guys Nah ini ada cacingnya kita buang guys Nah ini Kita tambahkan tanah dulu ya Ini guys Setelah kita tambahkan tanah Nah ini penambahan nutrisi ya sahabat ya Nah ini Pada akar-akar bonsai bambu ini Kita tutup pakai tanah sahabat Ini guys Kita tambahkan rumput Bukan lumut ini guys Rumput Kita tanam rumput ya disini Nah Biar kelihatan Ganteng ya sahabat ya Nah ini guys Setelah saya tambahkan rumput ya Seperti ini Nah ini Tambah cantik ya sahabat ya Nah ini guys Ini kita hilangkan saja ya Ini kan tidak bagus Dilihat dari sini Nah ini tidak bagus ya Oke kita Hilangkan saja sahabat Ini juga sahabat Coba Jadi terang ya guys Ini kita kurangin Sekarang Kita lanjut ke atas lagi Sahafat Nah ini guys Kalau bonsai bambu Tidak usah sayang-sayang ya Karena nanti disini yang paling tinggi ya Yang tinggi Kita potong aja langsung Guys gini Nah nanti biar kita mendapatkan Apa Yang terbaik yaitu ada mahkotanya Sahabat Nah kita potong seperti ini Nah yang sini agak pendek Jadi sama dengan bonsai kayu guys Yang penting Nanti di atas Sekarang kita mengadakan pengurangan Ranting sahabat Nah ini biar tumbuh nanti Sahabat ini Nah Biar kena Udara sahabat Kena sinar matahari Jadi yang di dalam ikut Tumbuh sahabat Nah Nah Pela ini ke depan guys enggak bagus ya kita potong guys ya untuk mempercepat tumbuhnya ranting baru kita buangin selumperinya guys kalau ini kita buangin cepet sekali tumbuhnya ranting baru sahabat ini kita buang-buangin ini tiga hari saja sudah tumbuh ranting ya sahabat ya jadinya juga lebih bersih semua tidak akan bertelur di ini segelangan cumpring sini sahabat kalau udah sudah bertelur wah siap-siap saja ini mati ranting sahabat nah ini bekas potongan-potongan begini ini kita buang sahabat nah nah ini kan bekas potongan ini sudah mati sahabat karena udah tumbuh nah kita buangin biar nambah keindahan ya sahabat Nah ini sudah kita bersihkan ya nah ini karena apa bambu ini sifatnya manis makanya disukain oleh semut setelah kita pruning seperti ini karena ini apa ini akan mengeluarkan air-air yang sangat manis ya sahabat ya sehingga semut-semut akan datang maka kita semprot obat guys dengan obat anti semut sahabat biar semutnya enggak datang ya nah tambah segar nah ini sahabat jadinya nah gimana tambah ganteng ya demikian tentang perawatan bambu ampel ya ini ampel hijau ya sahabat ya bukan ampel yang kuning mudah-mudahan ini menjadi bambu yang cantik sahabat bila ada salah salah kata dan tinggal aku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tentang perawatan bambu seakhiri sampai disini dulu akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dadah